Maksudnya waktu itu sudah ada perasaan kenapa abang tidak maju, tidak pacaran waktu itu? Dia tidak ini, tidak respon. Tidak suka? Iya, dia tidak respon. Karena anda masih yang muka dulu itu kan? Masih takut langsung di-expark. Tidak kepikiran apa-apa, saya bilang oh iya iya. Makanya Cindy itu setiap kali, dia kan ada pekerjaan yang kualiti kontrolnya Greenfield. Jadi dia itu sering datang. Atau iju film? Susu. Hah? Susu. Kau tak pernah mimpin. Memang saya tidak suka susu? Saya tidak suka susu memang. Pantas hitam. Tapi kalau kau mau bilang dari sekarang, kalau enggak bilang dari sekarang. Kalau aku tidak mau lama-lama. Tegas kau juga ya? Iya. Karena aku akan berangkat ke Jakarta, siapa tahu aku di Jakarta, mataku silau dengan wanita lain. Mungkin pastikan awal. Aku pastikan awal. Saya tahu perasaan empat silau waktu melihat Yudha Keling. Iya. Berkumpul, bercanda, membawa cerita. Di titik kumpul, sedih jadi bahagia. Ya, kumpul, ya. Ayo, kumpul. Tempat biasa, ya. Saya tunggu kabar. Terima kasih. 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 Tumpah dia. Aku siku cempat sama-sama. Tara. TLANH!!! DANX BLUSK! Masa. Maksudnya, tidak undang. TARAH! TAH! Iya kukul lupa. Astaghfirullahaladzim. Suri. Kukul lupa keras, saya maaf, saya ketika benadu. Tidak! Saya undangan, saya kasihiant. Stand-up Indo. Stand-up Indo sini 10 undangan. Dan ini dia nih yang parah, ini. COVID. V WHAT?! Panah! Saya pada waktu itu mau menuju covid 50 orang saja kan? Saya punya undang, 40 orang kok jangan tambah 41, sama dia pakai baju putsal Makanya tidak bisa masuk Kalau Bang Arief pas covid, kalau saya itu pas menuju covid kan jadi pemerintah lagi latihan Menuju covid jauh Jauh, jangan jauh sekali dari covid Jauh dari covid Saya lupa, saya lupa Karena pada waktu itu saya nikah itu Saya masih prosesnya, pada saat itu saya masih oke Jack Jadi saya mempersiapkan pernikahan itu agak rumit Karena tiba-tiba kan Bang, maksudnya tidak banyak yang masih belum tau Eh hah? Kenapa? Kenapa? Saya bilang, tidak banyak yang tau tau, masih banyak orang belum tau di gabung antara kesanadi tadi Iya, maksudnya tidak banyak orang yang tau juga proses Ya, proses saya mau nikah Saya saja itu dia lamaran kan Dia lamaran kok lamaran 2 minggu sebelum nikah ya? Sebulan Sebulan sebelum dia nikah Aku cuma dapat video kalian berdua peluk-peluk Agustus, September, Oktober, November Oh saya November nikah Saya lamaran Agustus Dia lamaran saya tidak tau Dia lamaran saya tidak tau, sampai saya telpon Cindy dengan dia Kan maksudnya saya dikerat, dekat dengan dua-dua itu Saya telpon Cindy dengan dua-dua itu Eh, Cindy ada salah apa sama kalian ya? Sampai kalian mau nikah tidak kasih Ya, memang sengaja kami Sedih, sedih Orang semua anak-anak malang kumpul disitu kok Anak-anak malang, Irul, Irul Malang Irul saja bilang, memang brengsek Kita itu pergi kita gak tau Ini area ini, ini Cindy Dan cuma pergi tau Abdur mau lamaran, datang Tidak tau perempuannya siapa Pas sampai semua kaget Aku juga kaget sih Betul, betul Mas sempat pacaran? Tidak sama Tidak, tidak sempat Oh, apa? Ta'aruf Jatuhnya Ta'aruf? Tidak Ta'aruf juga Karena kami itu sudah berteman kan? Satu komunitas Waktu saya suci empat Kalau berteman bahasa Arab apa? Berkenalan kan Ta'aruf Kalau berteman apa? Apa? Bahasa Arab apa? Eh, Blackpink, diam dulu Sabar Kan kalau Lagian Sabar Lagian dia tanya bahasa Arab Orang dia yang marga Arab kok Iya Mana kami tau? Ya sudah Berteman bahasa Arab Ya sudah Nanti marah lagi Nanti marah lagi Berteman bahasa Arab itu kalau tidak salah sahabat Eh, gue kata Dia pink, hijau Kok macam kue lapis? Pakai meses Meses warna apa? Oh, hitam Pakai tanya, meses warna apa? Apa tadi? Tanya apa tadi? Pak Aruf Oh tidak Karena kami sudah berteman Waktu saya suci empat Masih buku ke aku? Cindy itu ketua stand up Malang Waktu saya suci empat Sempat bikin buku Dia bikin buku Kemudian saya bagi-bagi Saya beli Kemudian saya bagi-bagi Ini ke anak-anak tuh Buku puisi pertamanya dia tuh patah judulnya Disitu kau sudah ada perasaan Jauh sebelum itu Jauh sebelum itu sih Jauh sebelum itu Ah Dari zaman riffing-riffing Jauh sebelum itu Jadi saya stand up Iya Cindy lebih dulu masuk? Di stand up-indo? Tidak dong Cindy lebih dulu masuk dong Saya lebih dulu dong Kok lebih dulu ya? Untuk komunitas nih Saya lebih dulu Saya dan kuku lebih dulu Nah habis itu Cindy tuh masih nonton Nah jadi waktu tampil Dia tuh duduk-duduk di depan Jadi saya riffing-riffing Riffing-riffing Riffingnya gimana? Coba riffingnya Masih ingat? Masih Masih sampai sekarang Coba riffingnya gimana Teman-teman semuanya Seperti yang kita tau ya Malang ini Dulu punya kerajaan besar disini Dulu kerajaan Singosari Ini besar sekali disini Dan tempat saya berdiri Ini dulunya adalah tempat Dimana seorang pangeran Pernah dipuja-puja sama bidadari-bidadari Kalo tidak percaya Tanya saja sama bidadarinya Itu Riffing saya untuk Cindy Asta Jatuh itu ke Desvilo Yudha Mas Yudha di belakang Lagi bantu Mbak Sundari bikin Cusapin Mas Yudhi tahan-tahan Mbak Sundari Jangan dulu itu blender Jangan dulu blender Jangan dulu blender Oh ini cafe-cafe yang blender kuat Kenceng gak? 5.6 namanya Amang Adik bertanya Apa tuh? Silahkan Maksudnya waktu itu Sudah ada perasaan Kenapa Amang tidak maju? Tidak pacaran waktu itu? Dia tidak ini Tidak respon Tidak suka Tidak suka Karena anda masih yang muka dulu itu kan Masih takut langsung di espak Emang muka kriminal sekali dulu Muka dulu kriminal sekali Mereka bilang gitu Macam muka ada sesuai ke UHP gitu Macam muka ada bab ke UHP kok Muka macam cap jempol SD Cap jempol tapi yang sudah di fotokopi jadi hitam Hitam Foto kopi paspor dulu di Jogja kotak hitam Tidak ada muka Sumpah Saya sampai marah tukang fotokopi Kenapa kau marah? Buka Saya terzinggung sumpah Karena itu rame-rame dengan teman-teman Bang Pras Foto kopi-foto kopi mau di Thailand tuh Foto kopi-foto kopi pas saya punya Dia ambil terus lihat saya Terus dia kayak mau ketawa tapi takut Foto kopi di imigrasi Jogja ini Itu hanya hitam semua Kok kotak begini kan foto Foto apa ini? Foto apa? Foto ini KTP? Foto paspor Hitam saja Kotak begini disuruh fotokopi baru masuk ke dalam Ada cap cap dan lain sebagainya Sabar Foto paspor tuh warna atau hitam putih ya? Warna kan? Hitam putih Foto aslinya Hitam putih Yang saya mau tanya Kok foto paspor kok tutup mata kan? Kok tutup mata? Masa mata tidak kelihatan? Sumpah Bang kotak begini hitam bagian sebelah bawah sini saja Ini Kalo di foto tuh coba ini yang kelihatan Karena bajunya mungkin berwarna Tapi kotak ini Mata juga hitam Kosung hitam begini hitam itu Masa lihat saya Dia mau begitu kan saya Saya pasti lihat rukis yang macam mau pukul dia Sumpah Bukan bang saya kok bisa ukir sedikit-sedikit Rukis yang fotokopi kok Pakai ukir Itu lukis pasir Itu lukis pasir Sampai migrasi Thailand su Hapus pasir Sabar Tapi sabar loh Sorry 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 Sebelum lewat Nanti lewat Nanti lewat Ini kita ada kompilasi Sabar 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 Ini su batuk gini Karena waktu itu Memang saya tau dia apa? Dekati sindi Cuma waktu itu Dia masih baru tamat SMA SMA Makanya SMA Waktu kita pertama kali stand up itu Sindi itu baru tamat SMA Sindi dengan saya itu beda 6 tahun Eh 6 tahun atau 7 tahun Coba bagi Kau 81 Bos Ini 81 88 Kita kan sama 88 Dia 91 Dia 91 Kau berapa? 92 Ini jelas bohong He? Gimana KTP? 92 saya Tapi kita satu angkatan 2010 Kau berapa? 92 Iya Berarti ampas tengah Kenapa? 92 Satu ampas tengah Ini pangeran ini puja-punya dari Apa tadi? Apa tadi? Iya maksudnya Memang tidak maju Kekasindi ini Memang tidak ungkapkan perasaan Ungkap Terutempat Tidak sempat Tidak sempat Jadi dari proses PDKT itu Sudah tidak respon Kan kita tuh Laki-laki kan punya feeling kan Ini perempuan mau atau tidak Ada radar Ada radar Cuma kan feeling anda di bawah pengaruh Obat-obat tak Hei bos Waktu itu masih miskin Nanti-nanti 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 obat BNN sik betul nanti Gak apa-apa juga Tidak-tidak Tidak-tidak Nah itu Saya baru PDKT saja Itu sudah bertolak Maksudnya dia tidak respon Makanya saya bilang Woi saya mundur pelan-pelan sudah Mundur Mundur Gara-gara Kayaknya ada penolakan nih Daripada dipaksa makin menolak Dan dia makin Ilfil Betul Dan saya takutnya Hubungan Kalau saya itu terus Kan dia mau Belajar stand up juga Takutnya Dia tidak jadi masuk komunitas Karena ketemu setiap minggu Ya Dan kita kan berkelompok Maksudnya Belajar bareng-bareng Jangan sampai Gara-gara itu kemudian ini Tapi waktu itu Saya sempat dapat informasi juga Sebenarnya Cindy Waktu itu masih agak ragu-ragu Karena dia rasa Wah Ini Abdur anak timur Dia anak SMA Kan bukan Bukan Tidak Tidak Anak timur dengan anak Jawa Kenapa anak timur dengan anak SMA Betul Karena SMA itu sampai cempe 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 Kira-kira itu Cindy mungkin terlalu jauh mungkin Dan dia juga baru tamat SMA Iya dia tamat SMA Setelah berapa tahun kau dekati lagi Sudah tidak pernah lagi Saya tidak pernah dekati lagi Tapi berteman ya Berteman Berteman baik Jadi misalkan kayak Dia pindah rumah Atau apa itu saya Bang Ari Mas Yudha Itu kami datang bantu angkat-angkat Oh tidak ada yang Pas lagi angkat-angkat Tidak 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 pernah lagi Senyum senyum bagaimana Kalau angkat bareng Mau aku lihat Senyum coba Dia senyum begini Mas Yudha juga senyum Tuh Tuh Itu sih memang orang tolak Tidak senyum begitu Tidak senyum begitu Tidak senyum begitu Tidak senyum kemana Tidak senyum kemana Tidak senyum kemana Selalu Selalu itu Kasih lihat kamu bekas tambang Bekas tambang Bekas tambang belum ada penghijauan Tidak repotisasi Orang bekas tambang tanah jadi hitam semua Semuanya tipe tambang Tambang itu yang Ibu pejabat beri di sambil Tidak menyebut Tidak menyebut Selasuk minum kopi Kenapa saya tidak dekati lagi Karena saya juga sudah pacaran kan setelah itu Pacaran yang kau juga tahu kan Pengarit tahu banget Tau Kau tahu Tau, 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 tau. Nah, oke lah pacar, itu masa lalu kan. Maksudnya kau dekati lagi si Cindy. Tidak pernah, tidak pernah lagi. Kan kau supakeh punya anak. Maksudnya ini, maksudnya kau dekatin lagi sebelum menikah itu berapa tahun? Tidak pernah saya dekati. Tidak pernah saya dekati. Jadi kami itu, dua hari ya? Dua hari, pokoknya habis itu langsung ke PDKT. Dua hari, habis itu saya nikah. Kau mau nikah tidak dengan saya, mau. Dua hari langsung lamar. Kita lama, iya. Gak ada PDKT apa sekarang? Tidak ada. Jadi kami itu, apa namanya, berwhatsapp atau berdm apa, selayaknya teman. Jadi misalkan dia ada kebutuhan apa, waktu ke Jakarta, atau waktu bapaknya meninggal. Waktu bapaknya meninggal saya dan Bang Ari itu, kami berdua duduk ngobrol di Kos Duren 3 itu. Sudahlah sama aku aja. Berduanya sama Bang Ari. Bukan, saya berduanya sama Bang Ari. Sudahlah dengan aku aja. Tidak, tapi saya masih ingat sekali, ini kalimatnya Bang Ari, yang bikin saya pada waktu itu merasa bahwa, pada saat setelah kejadian itu, kemudian bertemu dengan sini dikali kedua lagi itu, dalam hal yang serius, saya merasa bahwa, oh mungkin ini saya nih, yang hasil dari waktu saya dan Bang Ari ngomong waktu bapaknya meninggal itu. Dari semua tragedi ini. Iya, jadi bapaknya meninggal itu kan di Jakarta. Sorry, aku potong. Pas bapaknya meninggal ini fix jadi yatim piatu. Belum? Fix yatim piatu. Karena ibunya meninggal waktu dia SMP. Oh. Jangan kau tambah cempe-cempe itu. Ini lagi serius. Saya langsung lihat dia. Saya SMP, dia langsung. Kamu kemana saya langsung lihat? Jangan lihat cempe-cempe. Tidak. Tidak maksudnya, oh berarti ibu duluan, baru bapak. Iya, iya, iya. Lanjut. Lanjut. Apa, Bang Abdul? Buka-buka. Buka-buka cempe. Jadi ibunya sudah meninggal dari SMP. Iya. Kemudian waktu dia sudah kerja. Iya. Saya dan Bang Ari lagi kos di Duren 3 itu. Bapaknya meninggal. Nah bapaknya itu kerja di Jakarta sini. Di Bintaro sana. Bapaknya meninggal. Itu proses pengantarannya kan jenazah diantar ke Malang. Itu saya sama Bang Ari pada malam itu sempat ngomong tuh. Apa kita ke ini ya, ke Bintaro gitu. Kita tanya ke Sindi alamat. Karena Sindi mereka kan di Malang. Nunggu jenazahnya di Malang. Kita bantu prosesnya gitu. Apa segala macam. Cuman kayak. Ternyata jenazahnya sudah jalan dari sore. Kami baru ngobrol malam. Iya. Kami baru ngobrol malam. Pada waktu saya pulang Oke Jack tuh. Nah kemudian. Saya masih ingat kalimatnya Bang Ari. Bang Ari bilang begini. Abdur. Sindi itu sudah tidak punya siapa-siapa. Karena dia anak pertama. Punya adik satu orang kan. Iya. Berdua. Dia sudah tidak punya siapa-siapa. Kayaknya kalau ada apa-apa. Antara kita berdua ini harus bantu. Antara saya atau ko. Bang Ari bilang begitu tuh. Pada malam itu. Tapi itu abang belum kepikiran apa-apa ya. Tidak kepikiran apa-apa. Saya bilang oh iya iya. Makanya Sindi itu. Setiap kali. Dia kan ada pekerjaan yang. Dia kan kualiti kontrolnya Greenfield. Iya. Jadi dia tuh sering datang. Hijau. Hijau feel. Susu. 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 Memang manusia. Manusia tidak pernah minum susu. Saya tidak suka susu memang. Pantas hitam. Hei. Saya baru saya tanya kok. Bagaimana kok mau nikah kok tidak suka susu. Bukan suka susu. Taksinya ya sudah. Makanya dia belok. Hei. 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 Bang Omat di depok sama Coki ya. Kau lapis dengan Coki nanti. Lama-lama ini. Ini. Coki kan kita punya saudara. Kita punya teman. Iya. Tapi kalau gara-gara anda jangan bikin saya emosi. Coki juga tau. Dia nonton ini juga dia tau. Bercanda itu. Betul. Saya. Ya. Tapi saya yakin Coki dia terima kau. Nah. Kemudian. Dikali kedua. Kami bertemu itu. Kali kedua. Ngomong serius. Jadi. Sebelum itu tuh. Ngobrol-ngobrol. Jadi misalkan dia mau bikin buku. Atau dia mau apa. Dia mau apa. Itu. Kadang dia kirim tulisan. Saya kasih feedback. Apa segala macam. Kadang. Dia posting apa. Yang tulisannya bagus. Kan dia tuh. Kalau nulis tuh bagus sekali. Jadi dia tuh masih rajin nulis di blognya dia tuh. Nah. Comment di blog kan jarang-jarang tuh. Nah. Saya tuh masih sering tuh. Comment di blognya. Karena. Tulisannya bagus banget gitu. Saya comment. Kalau saya baca saya comment. Apa segala macam. Nah sampai kemudian. Ceritanya saya. Mau menikah lah. Kalau ada keputusan tuh. Kayaknya aku menikah. Iya kayaknya. Walaupun belum tau siapa. Sudah tau waktu itu siapa. Ada seseorang. Ada seseorang. Ada seseorang. Saya maksudkan tuh. Juni. Bulan Juni. Dia curhat ke. Kita berdua. Ya. Di durian tiga. Agustus. Dia tidak kasih tau kita yang dilaparan. Iya. Berarti sudah ada lawannya waktu itu. Sudah ada. Sudah ada. Tipis. Saya sudah niat. Tulus hati ini. Untuk melamar. Tapi untuk baik. Saya sudah ketemu. Saya sudah ketemu. Siapa saudara. Jangan dari kau. Jangan dari kau. Siapa saudara. Siapa saudara. Kasihan Tuhan sayang. Tuhan sayang. Ya maksudnya. Setelah. Setelah perjalanan ini kan. Kita akhirnya tau bahwa. Oh ternyata memang apa-apa itu. Kita berencana. Tapi memang Tuhan yang tau yang paling baik. Kau harus sadar sekarang. Begitu. Iya namanya. Namanya cinta. Namanya takdir. Hikmah. Itu kan kita bisa tau. Setelah itu dijalani. Kau tidak akan mengerti hal begini. Kau ternyata suka susu jadi. Iya. Kau tidak tau makna cinta. Ada rasa. Dan ada buta di situ. Betul. Betul. Cinta pada lawan jenis ya. Maksudnya kalau kau cinta belalang. Susah. Donek. Donek. Itu susah. Eh tapi ini kenapa ya. Donek. Bukan donek. Tidak. Nyamuk ini. Oh memang nyamuk suka cari yang suka malaria. Maksudnya dari kemarin sih. Dari episode sebelumnya. Itu saya rasa macam dia serang. Di sipe kulit saja. Masa sih. Saya juga rasa sih kadang-kadang. Akhir-akhir ini syuting begitu. Tapi betul di. Lama kira itu. Kalau lagi musim penghujan. Itu nyamuk besar-besar datang. Sumpah ini nyamuk. Mungkin mereka itu bertumbuh. Tapi mau keluar hanya saat hujan saja. Jadi mereka begitu keluar tuh. Langsung besar. Datang kami smash mereka. Mereka smash balik. Smash pake rakyat nyamuk. Ketangkis. Ini nyamuk ya. Yang paling susah itu nyamuk suka main netting. Eh tapi kok kayaknya tidak terganggu nyamuk kan? Tidak. Kalau aku enggak lah. Kenapa? Aku bisa. Rumahmu dekat sini mungkin. Tidak. Kalau aku jelas. Aku pake ini. Apa tuh? Sovel. 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 Saya macam kaku sekali ya. Ini namanya Sovel Korean Summer. Nah ini nih. Ini varian baru nih dari Sovel. Wanginya ala-ala bunga korea gitu. Oh. Oh iya bunga-bunga korea-korea begitu ya? Iya. Wanginya. Wih mamat. Ketung harus pake. Ketung harus pake. Ketung bisa jadi Jenny Blackpink. Sudah ini. Oh iya saya Pinko Black. Hahaha. Saya tidak tau kalau yang aromain ya. Ini kayaknya baru ya. Tapi kalau dari dulu juga memang saya tuh. Biasa kalau keluar rumah itu saya pake Sovel. Kenapa? Karena dia tidak lengket di kulit. Oh iya kan? Kita mau pake banyak bagaimana juga di atas cepat saja. Nih. Terus itu dia tidak bikin kulit panas. Karena kadang-kadang juga kalau kita tidak cocok. Iya 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 iya. Kan kalau kita tidak cocok jadi punya bantuan. Iya iya iya. Iritasi. Panas panas panas. Nah ini gini. Ini kayak pake hand body aja ya. Iya. Ini cocok ini untuk kulit lembut kayak saya tuh. Weh 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 weh. Weh. Cocok untuk kulit lembut oke. Tapi kulit lembut seperti saya weh. Tolong sadar. Sadar diri. Kulit macam tempurung kura-kura baru. Ya itu pokoknya. Makanya kita semua sekarang pake Sovel. Iya iya. Kalau kita sudah pake Sovel. Sekarang kita mau cerita-cerita ketawa-ketawa sudah bebas. Karena sekarang kita jadi bebas nyamuk. Bebas gerak. Oh. Ini bebas nyamuk kan? Weh ini beli dimana ini? Ah belinya banyak ini. Ada di Inomaret. Sudah dijual dimana-mana. Ada di Alphamart. Di muka-muka bikinnya bisa? Weh. Kok pake? Kok pake mix? Kok pake mix? Bisa tuh. Maksudnya kalau eh. Kadang itu bagusnya di dalam mata. Coba, coba, coba. Tidak. Masa nyamuk serang dalam biji mata? Oh tidak. Sudah. Eh. Untuk bagian atas paha. Karena ada yang biasa berak telanjang. Hahaha. Harus dipake tuh. Kadang di dalam toilet tuh banyak tuh. Jadi kok berak bisa aman? Sabar. Harus beli ini ya Mat ya. Karena belinya ini bisa di Indomaret. Bisa di Alphamart. Betul-betul. Nah langsung. Sudah ada semua tempat juga ya? Bisa. Harus beli ini Mat. Sudah beli. Soalnya kita mau pake gampang lah. Korean Summer. Soveld Korean Summer. Bawang-bawang Korea. Saya macam Lee Minho abis ini. Betul. Aku juga udah bisa langsung. Wets, wets. Wulang Nerindu tuh. Wulang Nerindu tuh. Wulang Nerindu tuh. Wulang Nerindu nih. Wulang Nerindu nih. Nah. Soveld ini aromanya. Ada. Ada aroma-aroma. Orang-orang tuh kadang-kadang. Terlalu tegang. Padahal sebenarnya juga. Pencinta-pencinta black. Mereka tuh open-minded. Mereka juga tau kapan kita bercanda. Kapan kita serius. Santai mereka kok. Tapi sabar. Aku dulu. Itu menangis. 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 Terus. Tapi. Ah. Ada tapi lagi. Karena begini. Karena begini. Ini penting. Ini penting. Maksudnya. Menurut saya. Kalau ada yang nonton-nonton. Maksudnya penting. Yang pertama tuh. Parah. Menangisnya. Kalau yang ini nih. Jatoh saja. Yang kedua. Yang pertama. Yang ngalang lebih parah lagi. Wah itu lebih parah. Lebih parah. Itu lebih parah. Parah. Yang ketiga nih. Menangis. Tapi jatoh satu kali. Sudah. Bisa kontrol satu kali ya. Tuih. Iya. Jadi kayak. Kayak. Bukan. Bukan menangis. Karena menyesal. Bukan. Kalau yang pertama. Menangis. Karena menyesal. Adalah. Kalau yang. Yang sebelum menikah ini. Yang sebelum sama Cindy. Yang menikah itu. Yang sebelum sama Cindy itu. Itu kan. Saya dicurangi. Jadi saya selo-selo aja. Maksudnya kayak. Sedih. Sedih karena. Kok begini banget. Jalan hidup saya gitu. Gitu lah. Nah. Kemudian. Menikah. Itu kan di saat. Saya tuh mau menikah nih. Saya. Sudah siap segala macam. Pengen menikah. Pengen menikah. Tapi tidak tahu sama siapa. Nah. Di satu sisi ternyata. Kuku itu. Pulang. Naik. Gunung. Kemalang. Kemalang. Dia naik gunung. Naik gunung dia sama Cindy. Mereka berempat ke berlima. Dan anak-anak setiap Malang. Mereka naik gunung. Nah. Entah di pos berapa begitu. Cindy itu ternyata juga mengajak naik gunung tuh. Karena dia ternyata. Gagal nikah. Tapi sebelumnya kau sudah cerita sama Kuku. Kalau kau. Ingin nikah kan. Iya. Karena Kuku. Kuku kan tahu. Dia tahu lah. Kuku tahu lah. Perjalanan ini. Lalu kemudian akhirnya. Si. Siapa namanya. Cindy. Cindy bilang ke. Eh. Cindy ngajak Kuku naik gunung tuh. Karena Cindy juga lagi. Patah hati. Patah hati. Nah Kuku tahu. Sini lagi patah hati. Kemudian di pos berapa mereka cerita-cerita. Kemudian Kuku bilang begini. Saya tidak tahu. Mungkin dalam rangka bercanda atau apa. Kuku bilang kayak. Ah kamu cerita. Gagal nikah sama aja kayak Abdur gitu. Abdur di Jakarta juga kayak gitu tuh. Daripada kalian gagal nikah-gagal nikah. Mending kalian berdua. Kalian berdua aja yang nikah. Gitu. Gitu katanya. Kata Kuku. Gitu. Langsung. Wah wah. Saya tidak tahu. Ini sama anak-anak setidak pala. Saya di Jakarta. Saya tidak tahu. Terus. Nah. Abis dari situ. Cindy kepikiran lah kalimatnya Kuku ini. Nah. Dua hari setelah itu. Dia hubungi saya. Hmm. Nah. Saya pikir hubungi seperti biasa-biasanya ini. Biasanya kan kalau dia ke Jakarta dulu dia suka. Ikut Mayahan. Atau dia lagi quality control. Greenfield apa segala macam. Dia hubungi. Nah. Dia hubungi itu. Saya pikir juga. Ada kegiatan yang mungkin. Saya atau Bang Ari akan bisa bantu di Jakarta. Atau apa gitu. Ternyata dia tanya kabar. Apa segala macam. Segala macam. Lalu. Lalu kemudian dia cerita. Ke. Masalah Kuku bilang. Bang. Katanya. Katanya Bang Kuku. Bang Abdel mau nikah tapi gak tahu sama siapa ya. Gitu. Terus saya bilang. Iya. Saya mau nikah tapi gak tahu sama siapa. Terus dia balas. Iya. Saya juga sama. Dia bilang begitu. Hmm. Hmm. Terus. Saya pikir lama tuh. Kok tapi ada. Ini dia saatnya. Iya. Saya pikir lama. Karena begini. Karena saya punya pengalaman buruk dengan dia nih. Dulu kan saya ditolak. Iya. Aku baru PDKT. Saya harus kena tolak. Iya. Ini bikin dek. Bikin dek ini. Iya. Iya. Kalau bikin dek buat sponsor. Itu udah pukul. Gambar. Coba deh gue kemana. Itu udah pukul dari sini. Tidak. Dik. Saya lihat ada dokter pasang ini tadi. Weh dokter. Jangan di sini. Orang ada bahasa WhatsApp. Astabatullah. 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 Terus saya bilang. Dokter. Dokter ke belakang dulu. Saya bilang. Dokter-dokter ke belakang. Saya balas WhatsApp dulu. itu itu tuh pada saat saya masih ingat sekali itu hari terakhir kami syuting Okejek sebelum libur lebaran jadi lagi dalam bulan puasa ini weh Masya Allah itu ramadhan ya Iya jadinya itu sekitar jam lima kah subuh yes sore-sore jam lima ke setengah enam berbuka dengan yang manis mau berbuka yang manis yang diajauh iya sama nih itu di jam-jam segitu jam-jam sebelum azan ini jam-jam sebelum azan nih jadi saya punya takjil gitu ya jam-jam ini kan jam-jam dia bilang apa sih saya tidak dengarkan jam-jam kopung tajil kalau jam-jam tajil itu oke kalau jam-jam kopung tajil itu ada sesuatu tuh kopung ada kopungnya itu biasanya tuh klok kaki kramtok kaki kramtok terus akhirnya kau baca ini nah itu jam-jam terkabulnya doa kan oh iya weh ya antara jam tiga sampai jam enam toh jam set selepas asar sampai mau maghrib apalagi di bulan puasa ini jam-jam terkabulnya doa jadi di saat itu saya sedang puas dan waktu itu saya puasa full ini belum pernah batal di okejeknya wah terus saya mikir ya betul terus ya ada beberapa gara-gara mamat datang-datang minum kopi ya Tuhan ampun mamat mamat boleh fit boleh fit ya saya ikut gara-gara kau minum kopi Astaghfirullahaladzim ada satu momen saya di pengharian kretin datang Abdur sendiri di pantrin datang lagi menikmati kopi bagaimana bisa karena kita karena sumber janji tuh karena bintang tamu terus lanjut terus nah itu saya belum balas tuh saya pikir lama pikir lama sampai buka puasa sampai sholat maghrib habis itu baru saya balas eh tidak tidak sholat maghrib tidak terawih karena kami kan syuting toh abis terawih eh abis isa masih syuting lagi abis itu pulang sekitar jam 9-10 malam sampai di koslah saya balas bilang apa? saya balas iya sama yang tadi jawaban iya sama itu saya balas wih bagaimana? kita berdua saja kah? pakai bahasa begitu? eh tidak eh bagaimana kalau kita berdua nikah? saya bilang begitu kok gitu? saya begitu langsung ada bahasa ya? saya chat BBM Whatsapp Whatsapp wih dia ping dulu cintang 2 baru deh kok mau gak? saya itu itu kemudian dia balas dia bilang kayaknya kita perlu ngobrol banyak deh dia bilang gitu akhirnya saya telepon lah lama gak telepon? wih telepon sampai sahur telepon sampai sahur dari jam 9 itu? kok tidak dengar cerita kah? dari jam 9 pagi malam orang pulau oke tadi habis sisa saya bilang tadi habis sisa dia tidak cerita dia tidak dengar cerita dia tidak dengar cerita 9 pagi sampai sahur itu tipe telinga su layar itu terus saya sampai sekali cerita di circle ini terus di circle ini terus episode lalu saya mau pukul lagi episode lalu saya hampir pukul oke lanjut nah itu bikin macam dia kalau cerita traskol lihat itu emosi cobi disini emosi cobi disini emosi cobi dia itu paling baik itu menafik dia lihat ini cuma ada emosi cobi kukocorkan pancernya sudah tidak lucu kukocorkan kukpotong sudah tidak lucu kukpotong saya belum pancernya besok tolong editannya tuh di zoom matanya di kukup mata begini-begini lanjut 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 bas lihat tuh makan ketoprak pakai sendok kalian berdua dari tadi makan wafer pakai sendok ada baterai ada baterai ada baterai ada baterai juga disini makan wafer pakai sendok memang orang timur memang otak sudah jalan kita tidak kita tidak tahu yang mana kita makan jadi ambil tersopak abang bagi kak abang abang bagi kak abang abang bagi kak abang abang bagi kak terus intinya dari semua itu sampai subuh dapat jawabannya menikah iya jadi itu kita bahas masalah latar belakang keluarga karena waktu berteman tapi kan tidak tahu walaupun saya ikut bantu dia pindah rumah saya tahu masalah bapaknya meninggal pada waktu itu atau seolah tapi saya tidak tahu kehidupan keluarga keluarganya seperti apa jadi cerita saya juga cerita penting sekali mata belakang keluarga saya segala macam kemudian penting sekali itu apa terus dia minum dia minum dia minum ya dia minum berharap saya respon saya gagal disini sorry 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 saya terlalu konsen sampai saya lupa gitu iya makasih maaf betul penting sekali betul betul penting sekali jadi ngomong masalah keluarga apa segala macam kemudian ngomong masalah oke cita-cita kedepannya apa visi-visi iya cita-cita kedepan maksudnya dia maunya gimana bapak astronot hee waktu saya SD iya saya astronot ya waktu kita baca dan dibotong pansternya waktu tidak ada pansternya serta ini tidak ada pansternya astronot saya pake jadi astronot saya pake jadi astronot saya pake bau kake bulan gitu apa ya cailon masa maksudnya bawa memang tidak pak maksudnya bawa ke bulan ngadu toh iya 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 apa hormat apa tapi dulu saya SD cita-cita astronot sumpah maksudnya kita tinggal di lingkungan apa gimana kenapa ada cita-cita itu wait dulu dulu kali sempat kan yang kita nonton di TVRI bagaimana itu Neil Armstrong iya 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 turun ke bulan bukan siaran langsung tapi dunia dalam derita kan isinya itu iya 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 ah tidak aku gak pernah jadi astronot aku mau jadi sopir bis kota dulu sumpah kesampilan sekarang tapi masuk akar ada yang punya angkot sekarang itulah makanya cita-cita itu gantung setinggi langit kalo kau jatuh paling tidak masih ada di awan di bintang-bintang di bintang-bintang iya paling tidak masih atas kan nah dia sopir bis jatuh sedikit ya sopir angkot kejar setoran kejar setoran kejar setoran kejar setoran sudah betul kalo dia betul kok punya cita-cita astronot jatuh jatuh apa? jatuh sedikit pilot naik pohon kelapa toh jatuh di pantai kalau saya dulu cita-cita itu tergantung lomba yang saya ikut apa saya pernah ikut lomba lukis juara satu bupati ke apa dulu yang tanya tuh kamu cita-citanya apa deh? pelukis habis itu ikut lomba menulis lagi dua arah kamu cita-citanya apa deh? menulis tergantung lomba waktu lomba kebersihan kelas juara juara woi cita-cita jadi wali kelas cita-cita apa? jadi wali kelas spesifik bukan jadi guru jadi wali kelas untung saya tidak ikut lomba lari waktu itu saya ikut lomba lari baru saya juara cita-cita apa? naapin copel oke sudah lanjut akhirnya menikah ya dengan nah dengan ngobrol-ngobrol begitu ngobrol-ngobrol begitu kemudian tapi Cindy masih ragu kan itu hanya sempat ada keraguan ini betul atau tidak ini abdurni betul atau tidak apa segala macam kemudian paginya itu karena sudah libur oke aja kan yang kemarin itu hari terakhir saya mulai susun lah skripsi skripsi eh skripsi bagaimana lagi skripsi skripsi ya bang saya tidak tahu skripsi jangan duduk disitu skripsi kemarin dia duduk disitu kan kemarin dia duduk disitu kemarin dia duduk disitu jadi bodoh terus oh susun rencana iya dengan daftar pustaka sedikit terus terus saya susun rencana karena eh Cindy tuh pengen nikah biasa-biasa saja wow biasa-biasa saja tapi saya merasa bahwa saya akan melamar seorang anak yang dia sudah punya tidak punya orang tua hmm yang mungkin kalau tidak 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 di acara nikah ini dimana lagi dia punya acara yang yang banyak orang bisa lihat dia maksudnya saya pengen apa dia bangga gitu oh dia bangga gitu lah akhirnya saya bilang jangan-jangan kecil-kecilan saya punya uang segini pada waktu itu ada tabungan habiskan ini tabungan juga tidak masalah berarti ini sudah iya sudah ada kata iya iya di awal bukan ngobrol-ngobrol yang malam ini loh tapi cuman kayak kepastian bahwa dia betul-betul kayak yakin tuh belum 100% begitulah nah paginya itu saya susun rencana lah susun mulai dari ini apa segala macam termasuk waktu malam itu oh sorry saya lupa satu momen penting kenapa jadi awal mula dia chat yang sore itu dia ada kirim lagunya pagi tadi lagu pagi tadi yang saya juga suka judulnya kembara jiwa saya suka dia tuh suka lagu itu dan dia tahu saya suka lagu itu nah dia kirim versi terbarunya kembara jiwa iya kembara jiwa kalau lagu moksa itu jadi ini OST nya posesif posesif itu moksa itu pagi tadi nah ini yang kembara jiwa nah saya dengar itu saya dengar nah kemudian saya susun rencana itu saya pengen kasih surprise oh di pernikahan saya di pernikahan kita nanti saya pengen undang pagi tadi dan hari reda karena dia juga suka hari reda nah akhirnya saya hubungin dua ini tanpa pengetahuan nya Cindy saya hubungin segala macam kemudian kemudian balasan dari mas felix mas felix tuh manajernya mas arireda dulu arireda gitu saya kirim balasnya mas felix yang sudah deal saya screenshot saya kirim ke Cindy eh udah jadi nih arireda mau tampil kita jadi nikah ya ini saya udah deal dealan nih parahal dia belum kasih jawaban iya belum 100% ini rayuan memang rayuan rayuan emang gila karena saya suruh bilang banget saya tidak saya ini dalam dalam tahap saya pengen banget nikah saya juga perempuan ini eh perempuan tapi kok tidak ada di dealan dengan the adams atau dengan cangcuters tidak ada dengan titik kumpul tuh nanti kamu menyanyi sama cara nikah tapi itu menjadi inspirasinya kau nanti ku dengar tuh apa itu bisa inspirasinya kau siapa apa perempuan siap dia mau menikah masih 50-50 100% hubungi band yang dia suka langsung kirim bisa jadi referensi betul mudah-mudahan tapi kalau band itu sudah bubar tidak ya kalian bubar juga toh tapi saya mudah-mudahan ku punya perempuan yang ku incertu tidak suka kipop kau undang dari korea sana jauh dia yang besar betul oh tidak paham kalau orang punya kesukaan itu saja ini saya sudah DM mereka tapi mereka tidak bales tapi mereka tidak bales yang menurut saya coba ya kita jadi nikah ya kita jadi nikah ya kita sudah DM nih tapi mereka tidak bales kita jadi nikah ya sama akhirnya darah-darah itu mau ya artinya Cindy tahu saya serius iya nah akhirnya setelah lebaran berarti gua belum gedung belum KUA ben duluan ben duluan ben duluan ben duluan salah satu raya lebaran saya pulang kan saya bicara dengan orangtua orangtua sudah bebas orangtua setuju oke seperti apa saya video call dengan Cindy dengan orangtua orangtua oke oke aman akhirnya abis lebaran itulah pas adik saya yang bungsu wisuda di Malang bulan Agustus orangtua datang sekalian lamar Cindy lamar yang dapat kan akhirnya iya karena akhirnya itu marah sekali karena begini bukan marah Cindy sama nangis bukan ini bukan apa-apa cuman saya tuh kayak diantara ini jadi atau tidak ya jadi atau tidak ya saya takut kayak macam melibatkan banyak orang iya melibatkan banyak orang baru ternyata tidak jadi gitu saya tidak enak juga gitu betul tapi kan sudah dilben kalau pun tidak jadi kita bisa jamming iya jemim di mana apa-apa itu tidak jadi ceritaku bagus maksud perjalanannya setuju lumayan oke sadu sekali anda kau dulu kau dulu kau dulu sudah panjang ini langsung saja ke anda kau bagaimana aku saya gampang saya punya cerita banyak aku singkat cerita saya kau dulu aku singkat cerita sih anda bayar orang di mal cibubur ya kau singkat cerita aku ya proses ku proses ku nikah ini ya langsung aja aku penasaran mal cibubur ini apa apa ya sudah aku ya anda termasuk menikah di usia muda sih benarnya muda 23 23 23 23 itu pacarnya dari dari umur aku SMP bukan CMP cma ya itu pacarmu yang sudah cukup lama aku pacaran cukup lama 4 tahun aku oh abis dengan A itu abis SMA iya baru masuk kuliah SMA yang masih di setiba itu ya yang lompat bunuh diri iya bunuh diri ya Sekolah tinggi bahasa asing Sekolah tinggi bahasa asing Sekolah tinggi bahasa asing Tidak ada itu nama daerah saja Terus terus Bukan aku klarifikasi ya Sekolah itu sudah panjang juga Ketemu lagi dengan yang lain Oh karena sudah pindah juga ke Bekasi Punya referensi baru Pacaran dengan Batak Ayu SMA di Bekasi juga Alhamdulillah Ayu SMA di Bekasi juga Bukan SMA dia di Bukit Tinggi Kan dia tamat SMA Pulang kesana kan Ketemu sama Ayu Di tukang buah Tidak ada tukang buah Tidak ada tukang buah Bekasi Ketemu waktu itu Aku galau Gara-gara 6 bulan habis diputusin Ditinggal nikah Tidak mau masuk ke tukang buah lagi Tidak bukan Tidak ada tukang buah disitu Tidak ada tukang buah Tidak ada tukang buah Tidak ada sungai disitu Oh ya Tidak mau masuk ya Si Ayu Si temenku ini Bukan yang ini Tapi aku pengen yang ini Jangan yang ini aja Yang ini sudah punya pacar Si Ayu dibilang udah punya pacar Kuliat Facebooknya emang ada nama cowoknya Terus Haji Mukti Kok bisa Haji Mukti Siapa tau Bisa muncul di kepala aja Tapi kok tidak mundur Tidak mundur Kok tidak mundur Ku kejar terus Ternyata emang udah putus Itu materi anda Ini bukan rusak Terus Tapi betul Ayu sudah punya pacar Putus Tapi dia belum hapus itu Udah putus Tapi dia belum hapus itu Engagemennya belum di hapus Tapi kok agak kaget ini Agak kaget Tapi kutelepon 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 Dapet nomor dari Di Facebook Hacker Hacker Dapet Teleponan Eh kau sabar Satu kota apa tidak? Satu kota Bukit tinggi tapi Ayu Itu Cema Itu Cema Culia beda Culia Culia beda Culia beda Kulia Ayu ke Padang Kulia di Unan Universitas Andalas Andalas Aku Kulia Memanfaatkan duit orang tua Tapi keren Keren kan? Keren kan? Keren nih kampus pokoknya Depan-depan kampus itu orang tau saya semua Terus Terus Aku deketin Deketin Dia sempet tidak mau sama aku Hmm Cowoknya Ganteng Tinggi putih Kayak saya He? 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 Katanya sudah putus He? Iya maksudnya Perbandingan Perbandingan Oh mantannya Dengan ku yang dulu Kamerun Kamerun ini Kamerun 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 Aku bisa segalanya Aku bisa gitar Bisa breakdance Dia senang dengan orang-orang yang punya skill Oh Menang jiwa seni Iya temanku banyak dimana-mana Gitu Aku nongkrong asik Apa segala macem Mungkin yang dulu agak Kaku Nar 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 Kejar berapa lama itu? Mudal ganteng saja Mudal ganteng Sempat galau Dua minggu lah Kukejar dia Tapi kuasa Saya denger sekirnya sebuah enam bulan kan Tidak tidak Alam Sempat lam Dua minggu Dua minggu Dua minggu Kukejar Dia sempet gak mau Dia bilang kita tuh impossible Katanya Tidak mungkin kita baru Katai Tapi berteman oke Kata dia Hati ku hancur Tapi ku kejar Ku kejar Ku bawa jalan sekali Lompat lah Di ini Tidak Tidak ada Tidak ada lompat Pisau ku taruh disini Wah Terima tidak Bagus Saya suka kekerakan begitu tuh Suka kekerakan begitu Terus Begitu Ya sudah Aku gak banyak drama dengan Ai Dan tapi Aku sama Ai tidak pernah bilang Aku suka sama kamu kita pacaranya Tidak Berjalan begitu saja Berjalan begitu saja Tidak punya tanggal jadian Tidak ada Tanggal Aku menganggap cuma Pas di hari ulang tahun dia Karena Dekat-dekat 15 Desember itu Kita sudah mulai saling cemburu Gitu Aku Terlalu lama Pergi gitu Dia nanyain Nah Dia juga begitu Jadi udah saling Konek Ya pas di hari ulang tahunnya Kalau gak salah aku ke rumah dia Gitu Langsung Ketemu mamanya Terus Gak berapa lama lah Sebulan aku langsung ketemu mamanya Terus Pacaran Aku teman gitu Teman-teman Ai Belum aku bilang pacar Mamanya juga satu jiwa sama aku Aku mikir juga Tidak Ini jidak Ini jidak Dia menerima Masuk nah Bukan skill Aku mendengar kamu Masa Masa tiba-tiba Masa tiba-tiba macam begini Lagi duduk Di ruang tabu Masuk nah Santai saja Kau kasih ke atas Apa bikin Tapi dia bilang tadi Ayu suka sama dia Karena dia itu Satu jiwa Bukan satu skill Bukan Tolong Senang lah Aku ada agak rebel gitu Oke Aku sengaja ke rumahnya Berpenampilan Apa adanya Iya Emang sudah punya anting apa dulu Begitu aja Tapi belum gondrong ya Masih Begitulah Namanya suka Cuma dia bilang gini aja Apapun yang terjadi sama anakku Kau tahu jawab Hmm Kalau ada apa-apa Aku cari kau Tegas kan Suka kau yang begitu Wah mantap Akhirnya jalan 4 tahun Sempat ada surutnya tidak? Tidak Sampai nikah mulus? Iya masalah cuma sehari Aku gak pernah ya Sampai sekarang pun Tidak pernah berantem sama AI Lewat dari 3 jam Begitu Paling lama tuh ku hitung Ah sudah saatnya Kalau siapa yang salah Ya sudah dia pasti akan minta maaf Begitu terus Gak pernah yang sehari Tidak pernah putus Tidak pernah putus Karena perjanjian kita gitu Kalau putus Putus abis Aku capek begitu Merajuk apa segala macem Terus? Ya udah jalan 4 tahun abis itu kau menikah? Iya aku merasa kayak Apalagi yang harus ku cari ya Kok lemarannya apa gimana tuh? Pas 4 tahun ini? Walaupun AI sempet agak Sampai ragu Koreksi? Bukan ragu Dia Gimana kalau aku kerja dulu Oh Mau delay Iya mau delay Jangan dulu nikah Nah disitu aku agak Kecewa dan aku bilang Aku tuh Udah hidupku akan begini-gini aja Akan jadi seniman yang gak tau arah Mau siaran langsung berarti? Kok bisa? Mau delay I mau delay Pras mau siaran langsung Ya sudah aku Sudah lompat 2 kata baru dewasa Karena kan baru kelar suci itu Dur Ya betul Nah aku ngerasa kayak Setidaknya adalah pendapatanku Dengan ku bekerja begini Gimana AI? Tapi rezeki ku rezeki harimau Ya hari ini dapetnya kancil ya makan kancil Besok bisa dapet makan gajah ya gajah Aku gak bisa pastikan Pendapatanku berapa Tapi kalau kau mau bilang dari sekarang Kalau enggak bilang dari sekarang Karena aku gak mau lama-lama Tegas kau juga ya Iya Karena aku akan berangkat ke Jakarta Siapa tau aku di Jakarta Mata aku silau dengan wanita lain Mereka pastikan awal Aku ku pastikan awal Saya tau Pras sempat silau waktu liat Yuda Keling Terlalu Keling Gitu Jadi gak banyak drama Mungkin dia cuma sempat bilang Gimana kalau ditunda dulu Aku gak mau Iya iya enggak enggak Kalau ditunda selama-lamanya kau cari yang lain Langsung dia mau nikah? Mau Ya sudah kita menikah Tapi aku tidak ada modal Iya aku cuma bilang gitu Gak dapat Dia emang belum ada apa-apa Belum ada tabung Ada duitku cuma ditabungkan 6 juta 4 besar apa yang mau diharapin Callbacknya dong yang diharapin Ada orang gini Juara satu dulu, juara dua dulu, juara tiga dulu Tapi ini diantara tiga ini Kalau sibuk baru ini kesini Tapi pada saat Pras 3 itu kami semua susah Masih susah-susah itu Baru awal abis kompetisi pas ya? Iya Masih Job masih ke suci-suci tiga saja Sabar kamu lewati kita dulu Suci satu, suci dua, suci tiga ini Masih situ aja Masih banyak Masih banyak Tapi aku bilang sama Aik Gimana kalau kita nikah di KU aja Siapa orang tua tidak setuju Ada pride yang harus dijaga Mungkin ya Harus bikin baralek Gadang Baralek Baralek Gadang Gadang ini Jam Besar Jam 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 Tendang ke bumuka disini Begitu Ya jadi Jadi semua yang membiayai Jadi semua yang membiayai pernikahan ya orang tua Bapak Rektor Bapak Rektor Jujur aku Makanya aku tidak Tidak apa-apa juga Kalau selama itu membawa kebahagiaan untuk Bapak Rektor tidak apa-apa Iya aku juga mikir gitu Tapi Tapi sebenarnya aku sama Aik itu kayak Ah Ini bukan kerja keras kita gitu Kita bersanding diatas orang rame sekali Ribuan orang semuanya tidak ada temanku Bapak ini siapa? Itu Dekan Visib Itu Dekan Visib Itu Dekan Visib Saya kenal Dekan Visib Dekan Visib Dekan Ekonomi ada? Gak tau abu Dekan Ekonomi Ada Dekan Visib itu Uncen Tapi Alhamdulillah Kenapa Uncen? Bapaknya bukan Wih Rektor satu Indonesia berteman Dekan Visib Uncen Betul Eh tapi Kok lamarannya gimana? Kan itu kesepakatan yang kaya ini Tidak ikut Bayangin Beda budaya ini Bokap yang datang Bokap yang datang Eh kan sama-sama Sumatera Maret Iya maksudnya Ya beda 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 Oh bukan kalian tidak pakai yang sistem matriarki? Matriarki? Ini maksudnya perempuan yang masuk minta Oh enggak 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 Pandang bukan begitu ya? Minang? Tidak Tidak semua begitu Pak Jadi beda budayanya ini apa? Beda adat Kalau Jadi kita datang ke rumah si Ai Terus ditanya nih Anakku mau serius? Anakku juga kebetulan di Jakarta Oh yang datang orang tua? Orang tua Jadi semuanya pergelutan orang tua Nah Gimana nih adat siapa yang akan dipakai? Adatnya Perempuan atau adatnya laki-laki? Setelah perdebatan Orang tua ku sadar dengan Aku tidak ada pendidikan Gitu Ya sudah pakai adat Mereka Mereka saja Jadi gimana? Ya isi seluruh kamar ini Diperbarui Kamar pengantinnya? Iya Jadi aku Temari Tempat hidup Iya gitu Jadi dibiayai sama orang tua Sama-sama persis Sama kayak lama kera Juga begitu Nah Ya akhirnya aku pakai adat dia Sudah menikah segala macem Tidak ada masalah Alhamdulillah Lancar ya Berkah Cuma memang tidak kenal tamu undangan Iya Datang bapak-bapak Sudah besar ya Oh siapa ini? Ini kajur ekonomi itu Kepala jurusan Kepala jurusan Kepala jurusan ekonomi ya Dekan Kepala BAU Datang aku Kepala TAU datang semua Sudah malam ya Ayo kita Aku sudah percepat Karena cerita pernikahan ku sudah banyak Orang tahu Gita kan belum tahu Saya belum tahu Saya ingat sekali Waktu dia undang Undang kami semua Di grup Di Suci 4 Kaget Waktu itu grupnya itu masih aktif lah Iya Kau mikir ku sudah hamil anak orang ini Iya Terus saya balas ke Pras Di grup itu Pras Makanya apa-apa pakai kondom Tapi sumpah Aku sama A itu Gak pernah begitu-begitu Susah ini Buka segelnya Orang begini saja 2 bulan Gak langsung di malam pertama Masya Allah Masya Allah Lama Sabar aku Tidak Itu bukan masalah di air Itu karena Keling datang ke rumah terus Bimbang Masalah di Keling Iya masalah di Keling Keling tiap kali datang Kasih abis nasi pulang Datang kasih abis nasi pulang Kalian bayangkan ya Kita sudah malam pertama Sudah dicoba ini Coba itu Coba itu Si air menangis Iya aku Aku ini bodoh Tidak bisa apa-apa Aku juga di pinggir kasur begini Gimana ini caranya Apa yang salah ini Gak bisa Kayak Mendobrak dinding besar gitu Gak bisa 2 bulan Butuh 2 bulan proses untuk benar-benar Plan-plan Wih itu sama dengan Jangka waktu gali-gali Kabel PLN itu Bang Perbandingan tolong lah Maksudnya iya Tapi perbandingan kabel PLN ini Dia cuma ambil dari galinya saja ini Sudah sabar Sudah malam Sabar Bang Ari Sabar ya Adik ini Menjerah anda semua ini Anda itu bahkan kami itu Saya ya Tolong tolong Sudah Anda bilang kalau saya tidak kasih tau Tapi anda juga begitu ya Saya itu tahu Anda punya hubungan itu Malah dari orang lain Ini infotainment kutip Kutip Infotainment kutip Dari saya Dari kau ya Pokoknya Saya saja tidak tahu dia menikah Saya datang dari baca futsal Bukan 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 masalah menikah Maksudnya dia Pacaran atau apa Dekat dengan Indah ini Saya tahu dari orang lain Tidak dari dia Tidak dari dia Tidak tahu saya Orang sampai Indah datang ke Bawa ikan kuah kuning Namanya ilmu Masa dikasi-kasi tahu Weh Perasaan yang tukang makan kembang kau Ada Adik kan yang belum ini Adik yang bertanya ya Abang Ya Waktu awal pacaran itu Kan semua orang sudah tahu Bahwa Cinlok lah Cinlok Di sebuah Acara Film kan Nah itu bagaimana Awal awal PDKT nih Bagaimana abang punya kepercayaan diri muncul Karena adik butuh kepercayaan diri ini Tidak percayaan diri ini Kenapa? Ini perempuan cantik nih Kok bisa Anda muka tebal mendekat itu Maksudnya sabar ya Sabar ya Orang timur yang cocok pacaran dengan artis itu Cuman Glenn Bradley Sisanya tidak ada? Sisanya Sisanya saya pikir-pikir sih Oh iya Sekarang tambah satu lagi toh saya Anda juga gagal Nah parah gitu PDKTnya bagaimana? Semua perempuan yang dekat-dekat dengan saya Semua cantik Tidak usah saya jumpa gitu Hehehehe Tapi aku setuju Aku setuju Aku setuju Karena dia puwibawa Yang ini Kuat Eh mas Kau kau bicara wibawa ini Hehehehe Wibawa 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 Mas Ando negati langsung begitu Sabar 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 Saya tanya Yang anda ajak saya nonton bioskop dengan Ada satu perempuan itu Itu Dekat Yang di Kemang Village Yang saya jadi obat nyamuk tuh Kamu datang sendiri? Yuk Dia ajak saya Ayo kita nonton berdua Menonton berdua begini Eh ternyata ada perempuan satu ini Baru saya pulang sendiri Hehehehe 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 Baru saya pulang Ketemu Amal Amal di pos Amal iya Amal bilang Abang Abang pulang sendiri Saya kemarin juga begitu Hehehehe Aduh lucu sekali Itu Itu Amal Berarti memang Tapi iya Dateng Jadi Jadi Apa nih yang kamu mau tanya PdKT PdKT Jadi 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 saya tuh pertama ketemu Nona itu di Film Stipensil Saya tidak punya percaya diri sama sekali Oh ini anak Masih Prem aja sekali Waktu itu dia mungkin umur 18 atau 17 Oh iya iya Jadi Tidak ada Tidak ada Tidak ada perasaan sama sekali Tukar nomor lagi tidak Terus mainlah di film Jomblo Ribut Jomblo Nah Itu Kita ada satu grup Jadi saya dapatnya punya nomor itu bukan minta Dari grup Dari grup Sudah saya save semua nomornya orang-orang disitu Ada Aurelie disitu Ada Aca juga disitu Ada Caca Ada G juga disitu Ada anak-anak semua yang main di Jomblo Ada Mas Hanu Ada Mas Hanu Acap lagi kamu mau tanya Kru siapa Dia dikenal semua orang Kepala jurusan ekonomi sudah tau Mas Nopek Mas Nopek Ada Pengadun ada Marhum Salah cerita aja Lanjut lanjut Nah akhirnya Akhirnya kami tukar-tukar nomor Terus Tidak tukar nomor anda save Iya saya save dia punya nomor Akhirnya Whatsapp- Whatsappan Siapa yang Whatsapp duluan Jangan marah Tukar-tukar nomor macam Ini penting ini Siapa yang Jadi kami itu Saya tidak jelas siapa yang Whatsapp duluan Tapi kami tidak ada tendensi untuk dekat satu sama lain Cuman Cuman Setiap kali Waktu syuting Kami ngobrol terus Akrab Setiap waktu di tempat syuting Berdua atau rame-rame? Berdua dan rame-rame juga Oke Karena ternyata Saya ngobrol sama dia Nyambung Dia orang Sulawesi juga Oh Saya juga orang Sulawesi Kami sama-sama suka Coto Makassar Jadi pokoknya kami tuh cerita Makan Coto Makassar yang enak dimana Gitu-gitu lah hal-hal standar Udah tuh sering ngobrol sering ngobrol Terus Selang beberapa waktu Film selesai Kami tidak ada hubungan itu Berapa lama jarak tidak berhubungan? Pokoknya selama editing film itu Kami tidak ada berkontak sama sekali Setelah syuting Kan Film begitu tuh Habis proses syuting Pas ke produksi nih Pas ke produksi Tidak ada komunikasi Promo Promo Ketimu terus Ketimu terus Ketimu terus Terus dia kayak happy gitu Setiap promo udah pasti cari saya Setiap promo pasti ngobrol sama-sama dengan saya Tapi tuh saya juga masih tidak ada perasaan Kayak suka atau apa Tidak ada Sama sekali Sumpah Demi Allah Demi Allah tidak ada ini Saya tidak ada perasaan suka sama sekali Maksudnya Ya kalian tau lah Saya kalau sama adek-ade diorang kan Pasti Melayani saja Maksudnya baik saja Baik pada Pada umumnya lah Saya juga memperlakukan hal yang sama Terus Akhirnya Ehm Jangan kok masih mundur lagi Idealnya kayak disitu Terus Saya pikir abang sekak tadi Hehehehe 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 Saya pikir Saya pikir dia Asik-asik bawa cedita Tiba-tiba dia sekak saya Woi tidak bisa bos Bang Abdul Arshad Lama-lama tiga orang aja yang pukul aja Hehehehe Hehehehe Terus Terus Akhirnya kami menikah Hehehe Belum ya Belum Promo Masih promo ini Masih promo Promo dia Dekat Makan sama-sama Satu yang saya paling ingat adalah Hampir setiap kali kami promo Kan kita promo biasa selesai Paling malam jam 7 malam Jam 5 sore Gitu-gitu kan Promo film Kalau misalnya kita selesai jam 5 sore Atau jam 7 malam Itu kami pasti nonton Berdua? Berdua Nonton film ini lagi? Nonton film lain lah Nonton film lain lah Promo film itu Bosan dong Terus Kita nonton film lain yang tayang Karena kan kebetulan di bioskop Eh mau nonton film ini nggak? Ayo Sekalian nonton Sekalian nonton Saya ingat sekali Waktu itu satu kali kami habis promo di trans Terus diajak Nonton bioskop trans Bukan nonton bioskop trans Itu kan siang Usah makan kulit Kok masuk dulu kan itu orang masuk? Promo di trans Nonton dimana? Kemang Village Oke Diajak sama Hana Al Rashid Oke Oke Ketemu dengan ini juga disitu Jeffrey Nicole Jeffrey Nicole Oke Pokoknya yang nonton itu kami ber 4 Atau ber 5 Pokoknya yang saya ingat sekali itu ada Jeffrey Nicole sama Hana Al Rashid Mereka lagi di Kemang Tanya saya eh mau nonton nggak? Ayo kita nonton Sama-sama dengan dia sudah Naik Nona punya mobil itu Kami pergi ke Kemang Ber 2 saja? Ber 2 saja? Tidak ajak G? Tidak Ini apa dari tadi G simpan nomor Mereka promo G ada disitu Mereka sudah bilang dari awal ber 2 Lama-lama bukannya pukul saya masuk dulu Dia bilang ber 4 Iya tapi setelah itu Awalnya nonton jalan dulu ber 2 Kakak tidak bicara apa-apa Kakak tidak bicara apa-apa Terus 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 Akhirnya saya ingat sekali itu Kami habis promo di TransTV Kami ke Kemfil Naik Nona foto Naik Nona foto Dia ada marah-marah Karena saya mau ajak G Saya mau ajak anak-anak yang lain Eh yang lain tidak mau ikut Kak Dia tuh sampai kelasan-kelasan baru Muka marah gitu Kayak ayo Gitu set Saya kan tidak connect to Kayak oh ya sudah kita dolan aja Akhirnya ternyata mungkin Mungkin ya waktu itu dia cuma mau berdua saja Kami pergi saya bilang sama dia Di Kemang ada Hana sama Anak-anak lagi nonton Ayo kita kesana aja bagus itu Udah pergi ke Kemang kami Kemfil tuh nonton Saya ingat tuh Hana Rasid langsung bilang sama saya Ya orang mana itu Yang kau bawa Saya bilang Orang Makassar Eh cocoknya itu Sama dia saja Hana bilang begitu Hana juga orang Makassar Iya om Oh dia bisa bicara begitu juga ya Hana kan bugis Bugis asli Bilang Iya saya tidak tahu Saya pikirnya dia orang Prancis Jadi Hana itu dia Dia setunjuk nona Dia bilang Peranakan Cina Serui Iya dia memang Peranakan Cina Serui Memang Perancis Bukan Perancis betul Sumpah aku pengen banget denger ceritain dia Gak Santai Gak Saya kan kaget Begitu Hana bilang Cocok Mi Cocok Mi Bisa Masa Makassar Cocok Mi Cocok Mi Kok sama-sama dia Terus saya bilang sama Hana Jangan anak yang lain saja Kenapa Baik itu anaknya Dia bilang Keliatan baik anaknya Terus saya bilang Dia masih kalau saat-saat salah Waktu itu masih umur 19 Masih umur 19 tahun Wah Masih umur 19 Hana kaget Abang sudah 47 nih Wih tua Tua sudah tidak usah omong lagi 37 ya Pras ya Kau tambah 10 tahun lagi Orang yang ganti Daitonya Sayuti Mali kan dia Ini anaknya Nanti Hidup Ton Tidak Nanti Saya tidak tahu Barang itu namanya apa Bagaimana kita dulu bilang Nanti Perhatian Terus Berhasil Bila, Mas. Garur kecil Anak kecil Sembarang saja Gada Sudah Jangan, kasihan dia Kau cari yang lain saja Karena dia rasa ini anak masih muda sekali sama saya Sudah tuh Artinya apa? Selama itu saya tidak punya perasaan apa-apa Pengen dekati juga tidak Terus kami pulang Nah, habis premiere film Jomblo Kita promo-promo-promo Masuk ke premiere Premiere film Jomblo Itu adalah hari Terakhir saya di Jakarta Besoknya habis premiere itu kita berangkat ke Sumba Film Susah Sinyal Wuh, di Susah Sinyal itu Anda sudah dekat-dekat Telepon, belum Jadi saya habis premiere film Jomblo Itu saya ingat sekali Waktu itu Aurelie dia pakai gaun Mormans Aurelie Mormans dia pakai gaun merah panjang sekali Nanti kalau kalian lihat liputannya itu ada tuh Dia pakai gaun merah panjang sekali Jadi pas naik eskalator Saya lihat, bahaya nih jangan sampai dia punya apa Rok, dia tak gulung di eskalator Jadi saya lari cepat ke depan Bantu Baru saya bantu Saya bantu Lari ke depan, ngapain? Ke belakangnya Aurelie dong Maksudnya, kan saya dari belakangnya jauh Ke depannya dia Ke depan, ke dekatnya Aurelie Sambil dia punya gaun Gaun, baru saya pegang Putar-putar dia Daripada kita sanggut Daripada kita sanggut Sekarang itu lembutan Mending di belakang Nah, saya angkat situ Angkat, bantu dia Bantu dia Walau ini, tapi nanti Nona ada yang marah saya ini Nona buka asam Ya, ngeliat-ngeliat saja Tetapi dia bicara Malam itu Tapi terasa Terasa kayak, kenapa dia marah nak gini Masa ketika dia Mulai Abang kan merasa Kenapa dia marah Masa tidak ada pikiran Ah, dia suka sama aku Belum Demi Allah Tidak ada Ya, maksudnya saya ini kan Model kayak begini Urakan apa segala macem Ini anak ABG Saya pikir dia kan Gen Z pasti Seliranya bedalah sama Apa yang dia lihat dari kita Jeko versi beta Nah Jadi pas saya bawa itu Habis itu dia datang Dia bilang saya Iya, urus Terus saya juga kakiku sakit ini Oh, kakiku sakit? Dia pakai gaun juga Dia pakai sepatu Aduh, bagaimana diceritain Saya sudah bingung Dia pakai gaun juga Cuma yang bikin sakit itu kan kakinya Tidak panjang Tidak panjang gaunnya dia Dia gaunnya biasa aja Jadi tidak perlu dipegang Cuma saya rasa sekali Kayaknya dia tidak suka Saya urus orang lain gitu Sudah, tapi saya skip Saya tidak berani berpikir macam-macam Berangkat lagi ke Sumba Ini nih Awal mulanya saya tuh Kayak yang kotanya tadi Apa yang bikin saya percaya diri Sampai di Sumba Dia tuh kepala telpon-telpon Video call Pantes anda yang sini Yang waktu Babi kambing-babi kambing Terlambat dia datang Datang-datang Lupa kos kaki Saya tiap hari Tiap hari Dan yang ngabarin Dia terus? Kadang Kadang saya juga Oh, berarti sudah mulai nih Apakah sudah mulai punya Karena kontak terus Punya, iya Tidak juga punya Tapi karena dia kontak terus Yang bikin saya mulai punya perasaan itu Adalah Dia tuh sudah mulai tanya-tanya Makan apa di sana? Eh, Mat Awaskan asap kau, Mat Jadi kayak Dia lagi ngomong kayak dukun Framing-framing begini, bikin saya makin susah ini mempertanggung loka semuanya Terus akhirnya Terus akhirnya Yang bikin saya mulai perasaan kayak Kayaknya ini ada yang berbeda ini Itu dia sudah mulai tanya-tanya makan apa di sana Makan apa di sana Nah, salah satunya itu kan saya kepala makan mie goreng tuh Saya makan-makan mie instan Nah, itu dia marah Jangan terlalu makan mie instan Oh, perhatian Perhatian Abang juga langsung mulai Apa? Makanan sehat Sayur sawi full Sayur sawi Semuanya begini Popai bawa bayam ke om Akhirnya saya Eh, anak ini kenapa ini Dia perhatian sama saya Anak ini Cuma Masih 50-50 lah Itu mungkin sekitar 3-4 hari syuting Dia sudah mulai Telepon-telepon Telepon-telepon Terus saya itu kalau mau telepon Saya selalu whatsapp dulu Kan kadang-kadang kalau lagi tunggu apa? Tunggu syuting Tunggu scene Tunggu scene Ah, ngapain ya Ya tidak munafik ya Bicara sama dia menyenangkan gitu Maksudnya lihat-lihat dia juga kan Senang hatilah Lihat-lihat dia gitu Senyum-senyum Yang lain-lain boleh tidak asik Yang lain Musankah suka tempatnya Jadi saya tidak asik disitu Asik Cuma sekarang tanya kau Menurut kau punya perasaan Kira-kira saya lebih senang lihat Kok pemuka? Tidak pemuka Melky Jadi kau bilang Boss US ini Tidak asik Jangan, jangan, jangan Jangan, jangan Ini, ini Ini live ini bro Ini kan dia nelfon Lagi break Kau kan baca-baca Lagi suka-suka baca-baca kan? Tidak Saya itu persiapan nikah Saya lagi Getol-getolnya lagi hafal surat Buat mas kawin Oh iya Al-Kahfi Lanjut Lanjut ya Terus Saya itu juga Sudah kayak Ada panggilan untuk pengen Nelfon dia juga Tadinya dia yang Nelfon-nelfon Kayak ada panggilan pengen nelfon Saya jadi Whatsapp Nona Nona lagi apa? Nanggur kah? Saya lagi break shooting nih Gitu Boleh telpon kah? Saya bilang begitu Boleh telpon kah? Terus dia balasnya itu apa? Bang Kalau mau telpon Telepon aja Boleh Boleh Kalau mau Whatsapp dulu Kayak orang lain saja Saya itu memperasaan kayak Aduh ini beda nih Sampai dia itu saya yang telpon Sampai gini karena Gitu Sampai gini karena Saya Nih Dia punya titik Dia punya titik ini Dia punya titik Siapa yang di aladi Dia punya titik ini Dia punya titik Sampai tiga orang ini Punggul kau disini ya Dia punya titik Dia punya titik Lanjut 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 Nah Jadi Itu tiga hari empat hari Hari berikutnya itu Dia tinggal setiap kali telpon Dia selalu tanya Kapan pulang? Masih lama gak disitu? Pulang aja dong Masih lama gak? Cepat pulang Cepat pulang Pokoknya dia tinggal tanya pulang 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 terus Marzen Kau bisa diam Sumpah Siap Dia tanya cepat pulang Sini saya kasih tau kalian ya Mamat ya Oke siap Saya itu kalau rayon-rayon bujuk-bujuk bagaimana Tersira sudah Saya tidak terlalu gampang hanyut Ya Tapi Untuk orang Yang dari umur belasan tahun Kasih tinggal dia punya rumah Merantau Kadang-kadang juga Keluarga hanya tanya Kalau sudah lebaran Kapan mau pulang? Mau pulang kampung apa tidak? Selama bertahun-tahun saya itu Merasa saya ini hidup di jalanan Hidup numpang di kos-kosannya orang Tidak pernah punya tempat untuk pulang Tiba-tiba Tiba-tiba ada satu perempuan Dia panggil saya pulang Cepat pulang Tuhan susah terpanggil jiwa dengan raga semuanya Saya bilang Saya mau pulang di manusia ini sudah Selama merantau pun Dulu ada pengalaman-pengalaman Cinta Tidak pernah Saya juga mereka Butuh saya pulang Baru perempuan ini Karena laki-laki juga bang Apa? Ya kerabung juga laki-laki Iya Maksudnya baru perempuan ini yang panggil saya pulang gitu Kayak saya terasa terpanggil sekali untuk balik Maksudnya saya punya kawan-kawan perempuan juga banyak Tapi yang cari saya untuk Kok pulang kapan tuh? Selama berhari-hari itu Kayak tidak ada gitu Maksudnya iseng tanya mungkin Ari balik kapan? Oh ya oke Gitu aja Perasaan perempuan Perasaan Diva selalu tanya Diva kan perempuan Diva kan saya punya manajer Jadi wajar kalo dia tau kapan balik Dia bukan kerjaan lagi yang lain Ari kapan pulang? Pasti dia tanya Iya tapi itu Dia tidak perlu tanya Dia manajer Dia harus tau kapan pulang Dia yang beli tiket Dia yang beli tiket Emang bodoh ini orang Ya sudah saya bodoh Terus? Kata-kata itu yang bikin saya lulu peras Saya merasa kayak Ada perasaan dimana Saya bilang kayak Ini saya mau pulang sama dia sudah Akhirnya sudah tidak sabar sekali Tunggu syuting itu selesai Sepuluh hari kita disumba Sepuluh hari kita disumba Sepuluh hari kita disumba Saya ingat itu kita balik itu Kalau tidak salah itu Sembilan September Oke Sembilan September Saya balik Dua hari saya belum Pesawat tabrak WTC ini Eh Pas! Pas! Pas pesawat tabrak WTC itu 9-1-1 Tahunnya berapa? Tahunnya berapa itu? 2001 itu 2001 indah umur 4 tahun Adik Riting semester 2 Sekali lagi ku peringatkan kau mat Dan kau taruh itu Lampunya Bagus dari belakang Akhirnya Sembilan September Hei 9 September Perhatian ini bikin saya Saya punya pertahanan runtuh sekali Membuat abang jadi menggebu-gebu Abang runtuh Rusak lah Abang runtuh Abang runtuh Bocong Balik-balik perasaan Saya punya hati ini berbunga-bunga menari Saya bilang Wanitanya ini berani-berani panggil saya Itu Berarti abang follow ke favoritku Kumbang Kumbang Tidak ada juga Tidak kesitu Tidak juga Tidak juga Pokoknya ini membangunkan Harimau yang sedang tertidur Wede Akhirnya Makan kelinje Makan kelinje Makan kelinje Makan kelinje Makan kelinje Makan kelinje Akhirnya saya temui dia Terus Kami jalan beberapa kali Saya ingat kami makan sate waktu itu Makan di Cebu Berjanjen Setelah beberapa hari KWT Belum Belum Ini masih susah sinyal nih Masih jauh dari WT Akhirnya setelah beberapa hari Saya WhatsApp Saya surat-surat Saya ingat sekitar jam-jam 2 Malam Malam jam-jam 10 ke apa 10 Jadi kami habis ngobrol-ngobrol Biasa kan malam-malam teleponan gitu Terus kayak malam-malam habis ngobrol Habis tutup telepon itu Saya pikir begini aja Iya atau tidak Udah ini sudah Iya atau tidak Kok kenapa selalu ada lagu ya 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 Sumpah Saipu Jamil sudah tamat kau sekarang Selalu ada lagu Akhirnya saya putuskan waktu itu Ya atau tidak Saya telepon dia Ya atau tidak tuh Abang tanya Iya Ini jawab atau enggak Bang yang tanya ya Saya WhatsApp Saya hanya mau pastikan dia punya perasaan sama saya itu sama dengan saya punya perasaan kayak dia atau tidak Oke Daripada hancur Saya sudah saya perusaha kini Anggur amat lah Daripada saya tidak tahu Kan saya kebiasaan begitu masalahnya Saya tuh kalau dekat dengan perempuan Terserang Tidak saya tuh kalau dekat dengan perempuan Kalau sudah baikkan berdua Kayak lama berteman seterusnya Hmm Saya kalau saya tidak putuskan di awal Itu misalnya Tidak pernah bang nangis di penet itu Di saya samping itu Mungkin Nah itu karena WIT bungkus Karena kau pukul produser Tuh Bang Arie menangis Bang Satol itu baru awal Dia pukul produser Dia pukul Kita capek bilang Dia tidak usah Kalian percaya Kami bungkus WIT kan itu Ya kalau Andor yang bilang mungkin kita ini saya juga saksi Iya Masalahnya orang Masalahnya orang Marketing khas kreatif juga digituin sama dia Nah Astagfirullahaladzim Tinggal orang support 77 saya yang belum dipukul ini Fitnah apa Aku selera banget sama mata kau ya kan kata dia gitu Iya Saya singkat cerita aja ya Karena saya sudah mau balik lagi Iya Akhirnya malam itu Habis kami teleponan Ya atau tidak Saya Whatsapp dia Nona Saya kayaknya suka sama kau Haa Dia Whatsapp balik Saya itu saking set Tidak tahu bagaimana caranya Sampai saya Whatsapp Saya tidak berani telepon bicara langsung Dia Whatsapp Aduh Kenapa begitu Bang Tulisannya gimana? Nona Eh minta maaf ya Tapi kayaknya saya punya perasaan sama kamu lebih daripada teman Bagaimana? Saya tanya dia begitu Bagaimana? Terus dia jawab Loh Bang kenapa begitu? Dia bilang begitu Kenapa begitu? Saya juga sebenarnya senang sama kita Tapi Kita tuh dia Iya Saya juga sebenarnya senang sama kita Tapi Kurasa kita Mungkin lebih enak teman saja Oh oke kalau begitu Yang penting saya sudah kasih tahu saya punya perasaan Setelah dia bahas lagi Oh iya terima kasih Bang Kupikir-pikir dulu nah Dia bilang begitu Kupikir-pikir dulu nah Kupikir-pikir dulu nah Inilah baru Dupa Bekerja Kupikir-pikir dulu nah Dia bilang Saya juga senang sama kita Tapi gue pikir-pikir dulu nah Saya suka sekali lo kat Makassar Nah gue pikir-pikir dulu nah Nah kan kalau Iya mi Logika gue tau Oh Cewek dia pikir-pikirin berarti dia tidak mau Saya susah dari diri kayak Ah sudah lah Kemungkinan terburuk dia tidak mau Tiba-tiba jam Pagi-pagi Jam 9 pagi Dia WhatsApp Bang hari ini apa dibikin Apa kita bikin Gue bilang Tidak ada kenapa Nonton Ya panggil saya nonton Ya Saya bilang Sudahlah Temannya aja gitu Ini film tidak habis-habis kalian nonton Ini film beda Abdur Arja Akhirnya datang jemput saya Judul yang tiga itu Kita pergi nonton Menonton film selesai Kita ngopi di Filosofi Kopi Waktu itu saya ingat Kita pergi main di Blok M Ih asyik Pas pulang Saya tuh sudah tidak ada perasaan Kayak sudah ikhlas aja kayak Ah sudah lah Iya adek-adean baru lagi nih Teman-teman baru lagi nih Sudah Pas jalan di dalam tol Kan temannya dia pulang ke Ciboborto Saat temannya dia dari Blok M ke Ciboborto Sampai ke rumahnya nanti habis itu bawa saya naik Gokar Ke rumah lagi Tiba-tiba di tengah jalan Di Apa Tol Alternatif Cibobort Iya Dia tanya saya Kak, kita serius sama bicaranya kita Dia tanya saya begitu Malam-malam ini jam 9 lah habis nonton Dia sebelumnya bawa auto Bawa auto Kak Pegang-pegang kertas Tidak Kak Kita serius nih Tidak disitu Dia bawa mobil Kenapa kertas Kenapa kertas Kenapa kertas Tidak ada Kamu memang framing paling anjir Kita 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 serius dengan Sudah kita balik aja sudah ya Tidak Saya ada tanya nih Kita serius dengan obrolan kita Tidak Visualnya jadi jelek kalau dengan kamu Terus Sudah Kak Kita serius dengan bicaranya kita Yang mana Yang tadi malam Katanya kita Apa Lebih dari teman Mau sama-sama saya dan lebih daripada teman Iya serius lah Dia bilang gitu kan Iya serius lah Sakit Duk-duk-duk banget itu Ada dokter Ada dokter Ada dokter Itu 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 berasaan tuh Betul Kadang-kadang dokter muncul Kan ini pertanyaan kan Serius lah Tiba-tiba dia ambil saya punya tangan Dia pegang Dia pegang saya punya tangan Bawa dia sambil masuk Sambil di bawah mobil Iya sambil di bawah mobil Dia pegang sampai tangan Baru dia bilang Bantu dem tangan ya kak Duh bukan Oh iya Saya ingin Saya ingin Saya ingin Bantu rem tangan ya kak Itu apa Hancur itu Sapa hancur Dia sudah dek-dekan Remtangan Dia ngomong suruh remtah ya Dia tinggal bilang Abang tolong remtahnya Tidak pernah diangkit Borokasur saya Bantu remtahnya kak Saya mau drift Ayo dia pegang saya punya tangan Terus dia bilang Ya sudah kalau begitu Kita coba jalani Gitu aja Langsung Nah sudah Langsung Abang buka kaca Waaay Gitu Cukimah semuanya Saya ini sudah Waaay Itu ya Itu baru lagi-lagi Itu ya Itu ya Itu baru Buka kaca matanya Waaay Ini saya punya nih Begitu Gitu 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 Yang saya ingin ungkap kan Masa itu loh Laki-laki Di situ tuh ya Di situ Pakai di kaki bang Pakai di kaki Soalnya mau pulang Angkat lagi Sampai sini Nah Tidak ini sampai bisnis aja Tadi saya Pas habis gosok ini saya Nyamuk tidak hingga sama sekali Iya iya bang Kita mau pulang jalan agak jauh bro Wih mama Pakai jangan banyak-banyak Nanti saya tidak dapat Tidak ini ada masih ada Masih banyak Gampang itu Kalau habis beli di Indomaret atau Alfamart depan saja Tidak ini bagus Soalnya korean summer tuh Jadi dia punya wangi juga Betul Macem baru Luar biasa sekali ceritanya Pahamlah ya Boi dengan istri ya Eh tapi saya belum ceritanya dengan istri Tidak Tidak Mudah-mudahan jadi inspirasi saja untuk Tidak usah Tidak ada cerita Tidak ada cerita Ini kan nih Ini diingatkan juga buat Buat teman-teman Ini bukan istri Kalau nongkrong pakai sovel saja Betul Mamat dulu Mamat dulu pernah tembak cewek Itu cewek namanya Askriti Dia pacarnya Askriti Yang habis koneng wajib gitu Sovel mantap sekali memang Masuk Iya Berkumpul bercanda Membawa cerita Di titik kumpul sedih Jadi Bahagia Iya kumpul ya Ayolah numar Tempat biasa ya Saya tunggu kabar eh